Lihatkah, pendapatan negara mayoritas dari pajak. Jadi suatu ketika ada yang bertanya, yang jelas pertanyaan ini dilontarkan oleh orang Tolol, apa sumbangsimu atau apa yang sedang kamu berikan kepada negara sehingga kamu mampu melakukan tindakan kritik gitu. Eh Tolol, goblok. Kalau lihat itu datanya, pendapatan negara itu 80 persen, sekarang ini sudah menaik dari tahun 2019 sampai ke tahun 2023 itu hari, saya cek itu masih sekitar 80 persen penghasilan atau pendapatan negara dari pajak. Yang ini data terbarunya ini 84 ya tadi ya, 84 sama 82 tadi itu. Jadi begitu ya Tolol. Jadi kita ini bayar pajak. Jadi kamu bertanya lagi, pajak itu adalah kewajiban. Nah kewajiban itu adalah satu pemberian kita, Tolol. Jadi begitu, setiap orang yang membayar pajak dia berhak, berhak untuk mengkritik pejabatnya, sistemnya, kebijakannya itu berhak untuk mengkritik. Karena dia sudah bayar pajak di situ. Nah, itu poin pertamanya. Kau tengok itu Tolol. Baru yang kedua, malam berikutnya, kita masih juga, saya naik juga lagi ke room yang berbeda tapi dengan bahasan yang sama. Ada suatu ketika waktu di room itu, saya mendengarkan pernyataan dari kawan saya, kawan saya berdiskusi juga. Dia mengatakan pernyataan ini bunyinya seperti ini. Saya sangat bersyukur dengan fasilitas yang sudah diberikan negara gitu. Sehingga saya begitu leluasa untuk menggunakannya. Dia bersyukur dengan fasilitas yang diberikan negara itu tolol gitu, goblok gitu. Gobloknya di mana? Fasilitas yang diberikan negara itu, kita itu masih diberi, apa, masih dikenakan tarif. Kita itu masih dipungut biaya untuk menggunakan itu gitu. Emang lu pikir WC di rumahmu? Hah? Kau berak di rumahmu gak bayar. Yang wajib bersyukur itu apabila negara menyediakan fasilitas dan kita menggunakannya tanpa dipungut biaya, itu baru kita wajib bersyukur. Apa, BPJS? BPJS lu bayar anjing. Lu bayar lu bulan-bulanan, lu bayar gitu. Ini otak-otak waham ini sebenernya. Oke ya, ini video titok saya ini umur-umur 24 tahun ke atas ini. Yang 24 ke bawah itu umurnya tuh jangan nengok ini. Oke guys, di video ini vibe-nya tuh kayak lagi nongkrong santai, tapi diskusi soal hal yang lumayan serius, yaitu tentang demokrasi dan hak buat kritik pemerintah. Jadi awalnya ada pembicara yang ngejelasin kalau sebagian besar pendapatan negara kita itu berasal dari pajak. Kayak sekitar 80% dari pajak itu. Nah, dari tahun 2019 sampai 2023, angka itu terus naik sampai sekarang udah sampai 84%. Terus, pembicara mulai ngejelasin kenapa orang yang bayar pajak itu punya hak buat mengkritik pemerintah. Dia bilang, lo bayar pajak, otomatis lo punya hak buat ngomongin pemerintah, sistem, kebijakan, semuanya. Itu duit lo yang dipakai buat jalani negara ini. Jadi intinya, selama lo bayar pajak, lo punya hak penuh buat ngasih kritik. Karena lo juga ikut ngebantu ngebiayai negara ini lewat pajak lo. Abis itu, ada lagi momen seru di diskusi ini. Ada yang bilang kalau dia bersyukur banget sama fasilitas negara. Tapi si pembicara langsung nyentil, bro, lo beneran bersyukur. Lo tahu kan, fasilitas yang lo pakai itu sebenarnya nggak gratis. Lo bayar buat pakai BPJS, lo bayar buat WC umum. Jadi nggak bisa seenaknya bersyukur kalau lo masih harus bayar buat itu semua. Jadi, kalau kita dikasih fasilitas tanpa dipungut biaya, baru deh kita layak banget buat bersyukur sepenuh hati. Nah, dari situ pembicara mulai nge-push lebih jauh soal gimana pentingnya kita sebagai warga negara buat nggak DM aja kalau ada yang nggak beres. Dia ngasih contoh, kayak program-program pemerintah yang katanya buat bantu rakyat, tapi ujung-ujungnya nggak efektif. Misalnya, bantuan sosial yang sering nggak tepat sasaran, atau infrastruktur yang dibangun tapi manfaatnya nggak terasa. Lo sadar nggak? Sebenarnya uang yang dipakai buat semua itu tuh uang pajak lo. Jadi, kalau lo diem aja, yang rugi ya lo sendiri katanya. Lalu, pembicara ngejelasin lagi soal mindset yang sering bikin kita salah kaprah. Kadang, orang yang suka kritik malah dianggap nggak nasionalis atau nggak cinta negara. Padahal menurut dia, justru kritik itu bukti kalau lo care sama negara lo. Kalau lo nggak peduli, lo nggak akan kritik. Kritik lo itu adalah bentuk cinta lo sama negara. Karena lo pengen negara ini jadi lebih baik, katanya. Dia juga highlight soal pentingnya pendidikan politik buat masyarakat. Banyak yang merasa kalau politik itu ribet dan males buat dipelajari. Padahal itu justru bikin orang gampang dimanipulasi. Lo harus tahu gimana cara kerja sistem. Soalnya kalau lo buta soal itu, ya lo bakal terus-terusan nurut tanpa tahu hak lo sendiri, tegasnya. Ada satu poin yang bener-bener bikin orang-orang di room mikir lagi, yaitu soal gimana media sosial sekarang bisa jadi alat kuat buat nyebaring kesadaran dan kritik. Di era sekarang, lo nggak perlu demo di jalan atau teriak-teriak di depan gedung pemerintah. Lo bisa mulai dari posting di media sosial, bikin thread Twitter, Instagram story, atau TikTok. Yang penting lo nggak diem dan lo sebarkan kesadaran ke lebih banyak orang. Pembicara juga sempat nge-highlight soal gimana orang sering ngerasa kalau suara mereka nggak akan ngaruh apa-apa. Kalau semua orang mikir kayak gitu, ya nggak ada yang ngomong. Padahal suara lo itu powerful banget. Apalagi kalau lo bisa bikin orang lain ikut sadar, gerakan kecil bisa jadi besar kalau kita konsisten. Jadi, dia bener-bener push pentingnya kita semua buat terus aktif, bukan cuma pas pemilu aja. Di akhir diskusi, pembicara ngasih pesan kuat yang bikin semuanya mikir. Dia bilang, demokrasi itu hidup kalau rakyatnya aktif. Jangan takut buat kritik, jangan takut buat nuntut yang terbaik dari pemerintah. Karena itu hak lo. Dan yang paling penting, selalu ingat. Setiap kritik lo bukan berarti lo nggak cinta sama negara. Justru itu bukti lo care dan lo mau negara ini jadi lebih baik. Setelah pembicara selesai, vibe di room berubah jadi lebih penuh semangat. Lo bisa lihat banget dari reaksi orang-orang yang nonton. Mereka mulai ngerti gimana pentingnya suara mereka dalam demokrasi dan gimana kritik yang mereka kasih sebenarnya adalah bentuk cinta mereka buat negara. So intinya, jangan takut buat ngomong. Karena suara lo penting banget buat ngebawa perubahan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Gimana cara efektif buat kritik yang bisa didengar sama pemerintah tapi nggak bikin lo terjebak masalah hukum atau dianggap makar. Pembicara langsung jawab dengan kalem. Kritik itu sasa aja, asal lo punya data, fakta, dan disampaikan dengan cara yang elegan. Jangan asal teriak atau cuma ngeluarin unek-unek tanpa bukti. Karena itu malah bikin lo nggak dianggap serius. Dia juga bilang kalau kita harus bisa memanfaatkan platform yang ada, kayak media sosial, untuk jadi tempat ngasih masukan yang konstruktif. Lo nggak harus pakai bahasa yang formal banget, tapi pastiin apa yang lo sampaikan itu jelas dan punya dasar. Selain itu, dia juga sempat nyinggung soal pentingnya solidaritas. Dia bilang, kadang kritik lo nggak bakal didengar kalau cuma lo sendiri yang ngomong. Tapi kalau bisa bikin orang lain peduli sama isu yang lo bawa, itu bisa jadi snowball effect. Isu kecil bisa jadi besar kalau banyak orang yang ngedukung dan ngeluarin suara yang sama. Diskusi terus berlanjut dengan beberapa orang di room yang mulai berbagi pengalaman mereka soal gimana mereka pernah ngalamin sendiri kebijakan yang nggak adil. Ada yang cerita soal susahnya akses ke BPJS meski udah bayar tiap bulan. Ada yang ngerasa frustrasi sama infrastruktur yang dibangun tapi nggak kepake. Dan ada juga yang cerita soal korupsi di level lokal yang bikin duit pajak rakyat nggak sampai ke pembangunan yang bener-bener dibutuhin. Pembicara ngerespon dengan kasih tips gimana kita sebagai warga bisa lebih kritis lagi. Lo harus rajin ngecek anggaran publik yang biasanya diumumin secara terbuka. Kalau lo lihat ada yang nggak beres atau nggak transparan, lo bisa suarain itu. Pemerintah punya kewajiban buat jelasin kemana pajak lo pergi. Dan lo punya hak buat nanya dan minta kejelasan. Seiring diskusi berjalan, makin banyak yang ngerasa terinspirasi buat lebih aktif di lingkungan mereka masing-masing. Banyak yang sadar kalau selama ini mereka udah terlalu pasif dan ngerasa nggak bisa bikin perubahan. Padahal kritik yang disampaikan dengan benar dan didukung data itu sebenarnya powerful banget. Mereka mulai setuju kalau demokrasi itu bukan cuma soal nyoblos lima tahun sekali, tapi lebih soal keterlibatan aktif dalam ngejaga supaya negara tetap ada di jalur yang benar. Di akhir diskusi, pembicara ngingetin lagi tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Lo nggak harus jadi pejabat atau punya posisi tinggi buat bikin perubahan. Dan kritik lo, sekecil apapun, bisa jadi langkah awal buat sesuatu yang lebih besar. Yang penting lo peduli, lo berani ngomong, dan lo mau ngajak orang lain buat ikut sadar. Karena ingat ya, demokrasi cuma bisa jalan kalau semua orang ikut ambil bagian. Jadi dari diskusi ini, banyak pelajaran yang bisa diambil. Kritik itu bukan tanda lo benci sama negara. Malah sebaliknya, itu tanda lo cinta dan peduli. Setiap orang yang bayar pajak punya hak buat nanya, ngasih masukan, dan minta transparansi dari pemerintah. Dan yang paling penting, jangan pernah ngerasa suara lo nggak penting. Karena justru dari suara kecil kayak gitu, perubahan besar bisa dimulai. Sampai jumpa di video selanjutnya.